Baik Ustadz, kita akan membacakan pertanyaan berikutnya Kali ini ada sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan hamba Allah dari Majalengkah Ustadz, sudah lama istri saya mengizinkan bahkan mau mencarikan madu untuk saya Jadi ketika ada wanita yang baik, santun, baik itu perawan atau janda Dia selalu berlaku baik, sopan dan berteman dengan wanita-wanita tersebut Karena sudah ada beberapa wanita yang berteman dengannya yang menurut istriku dia wanita baik Tapi saya selalu banyak pertimbangan untuk melakukan poligami Walau situasi sudah mendukung secara materi dan izin istri Karena saya takut tidak bisa berbuat adil Malah sudah ada seorang ustazah dan dia seorang hafizah Quran 30 juz Dan sedang mengajar di sebuah yayasan Dia ustazah tersebut sudah siap dipoligami bahkan dia rela tidak dinafkahi Karena dia punya uang baruka dari yayasan tersebut Yang menurut dia cukup untuk menafkahi dirinya sendiri Bahkan mau memberi sebagiannya ke istriku seandainya istriku minta Bahkan karena jarak antara rumah saya dan tempat ustazah tersebut Mengajar cukup jauh yaitu 60 km-an Dia rela walau hanya satu minggu sekali, tiga minggu sekali, bahkan satu bulan sekali ditengok sama saya Sekarang istriku dan ustazah tersebut sudah saling telpon Chat WA setiap hari berjalan baik Tokohnya seperti dengan sahabat karib Pertanyaan saya, kenapa istri saya bisa memberikan izin dan sangat terlalu Apakah ini hanyalah cobaan dari Allah? Dan apakah ini hanya cobaan dari Allah akan keimanan saya dan istri? Yang kedua Dengan keridoan ustazah seperti tadi, apakah itu tidak dosa? Kalau saya melakukan poligami dan berlaku sesuai keridoan ustazah Yaitu walau hanya satu malam per satu minggu, per dua minggu, atau per satu bulan Walau situasi ekonomi saya saat ini lancar Sedang dan cukup walau untuk berpoligami Dan istri sudah izin Sangat rela Tapi saya takut dengan keadaan ini ustaz Takut ini sebuah ujian saja Bagaimana ustazah selesinya? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Menanggapi pertanyaan yang pertama tadi Apakah ini ujian? Jadi sekayak-kayaknya Saudara yang bertanya ini adalah Beliau ini ragu Jadi aneh lah, merasa aneh Ada yang janggal Biasanya orang itu kan Namanya istri kan dia Pasti berontak Kalau sudah suaminya Menyampaikan maksud Pengen nikah lagi Ini tiba-tiba kok ternyata istrinya malah nawarin kan begitu Jadi kayak ragu dia Memang benar Pak Patah mengatakan Jadi namanya berita itu Tidak seperti halnya kenyataan Jadi Apa namanya Mungkin Anda ketika mendengar Kisah-kisah Berpoligam itu Kayaknya Kok orang ketika berpoligami Bakal ruwet Bakal bikin begini Ya gak semuanya begitu juga Ada orang yang berpoligami Ternyata indah Antara istri satu Antara istri pertama Kedua dan seterusnya Ataupun bagi si istri Mungkin di awal-awalnya Ketika Apa namanya Seakan-akan Kayaknya insya Allah gak ada masalah Ini calon madunya adalah Seorang wanita baik Dia ini Insya Allah gak ada masalah Saya bisa adil dengan dia Ya itu kan hanya teori di awal Tapi nanti kemudian Faktanya nanti Kenyataan yang setelah dijadi Bagaimana Itu gak bisa kita prediksi Dengan pasti Ya kan Jadi si suami Dia merediksi Bahwasannya Biasanya tuh Kalau poligami tuh Pasti Pasti rumit Belum tentu juga Karena kita belum memastikan Banyak kasus yang masih Harmonis kok Begitupun si istri Jangan juga senang dulu Kayaknya pasti aman Gak karena Antum berdua yang bakal Menjalankan itu semuanya Jadi bagaimana Ya makanya Masing-masing sudah sesuai Dengan petunjuk syariat saja Ya kan Si suami ketika sudah mantap Sudah mengiyakan Sudah siap Artinya ketika istrinya Memang sudah Mau untuk Dimadu Katakanlah seperti itu Dia harus sudah Komitmen bersikap adil Dan ingat Dia harus siap Merima konsekuensi Yang bakal dihadapi nanti Kemudian di kemudian hari Artinya Mungkin dia di awal Wah istilahnya sudah ritu Nih Jadi jangan dulu Bayangan-bayangan enak dulu Antum sudah harus persiapan Nanti misalnya Andaikan ada masalah Kira-kira bagaimana Cara nyelesaikannya Jadi biar gak kaget Jadi punya persiapan Begitupun seorang istri Jangan hanya membayangkan Hal-hal gak enaknya Antum mungkin Belum merasakan sakit Ketika Ketika masih Belum jadi itu Si papa tadi Ustazah tadi Sebagai madunya Mungkin ketika nanti Sudah nikah Kemudian Karena kan Sikap laki-laki Bisa berbeda-beda Sikapnya orang Mungkin karena Belum jadi istri keduanya Si suami Belum ada apa-apa Nanti kalau sudah jadi istri Mungkin khawatir Ini bukan nakut-nakutin Khawatir nanti ternyata Gimana kiranya Kalau ternyata Suami saya lebih cinta Dengan istri kedua Kira-kira siapa penda Begitu Artinya kita ini Urusan ini Ambil pahitnya lah Sudah kita ngomong pahitnya dulu Biar apa Biar kita ini siap Karena kalau hanya ngomong Manis-manisnya Enak Ini enak Suami Poligami enak Sunnah rosul Sunnah rosul Yang sunnah rosul Poligami Tapi gak ada hormat Dengan istrinya Gak ada muliakan istrinya Mana sunnah rosul Kok begitu Begitupun dengan istri Jangan Jangan cuman Gak apa Dia seorang baik Belum tentu Namanya Manusia bisa berubah-ubah Hatinya Jadi masing-masing Dari keduanya Persiapkanlah Kita gak pengen Kita sudah pernah nyampaikan Masalah poligami Bahwasannya kita ini Harus Jangan sampai Termasuk oknum-oknum Yang merusak citra poligami Poligami ini adalah Hal mulia Kemuliaan Untuk solusi Sebuah solusi Dalam yang dihadirkan Oleh Islam Khawatir Ada sebagian oknum Yang mereka Asal-asalan Bermain dengan poligami Akhirnya orang semakin Menganggap poligami Sebagai problem Akhirnya mencoreng Kemuliaan poligami Problem Poligami pasti ruwat Sebagai sebab Keretakan rumah tangga Padahal gak selalu demikian Poligami Kalau Islam Kalau sudah menghadirkan Sebuah syariat Pasti adalah sebuah masalah Yang sangat besar Bagi kita semuanya Nah makanya Intinya Betul-betul Harus siap keduanya Ngomong pahitnya lah Bahasanya Ngomong pahitnya Yang laki-laki sudah Siap dengan konsekuensinya Andaikan nanti Kemudian di kemudian hari Terjadi masalah Kira-kira bagaimana Begitupun dengan istri Anda juga jangan Senang dulu Jangan tergiur dengan Kita bukan seusan Waspada namanya Ya kan harus siap-siap Andaikan nanti Ternyata kok berubah Sikapnya suami Atau kok anda Kemudian tidak akrab lagi Mungkin di awal akrab Harmonis Kontak-kontakan Teleponan dengan calon Istri keduanya suami Nanti andaikan kemudian Masalah bagaimana Harus bisa untuk bisa Mencarikan solusinya Makanya Dasar di semuanya Karena niat Karena Allah Ta'ala Anda yang sebagai suami Ketika ingin buat poligami Niat karena Allah Bukan pengen senang-senang Kemudian yang istri juga Ketika mencarikan pasangan Buat suaminya Istri kedua Niatnya karena Karena Allah Bukan karena Biar nanti Saya agak tenang Saya sumpek Kadang ada niatnya begitu Jadi istri pertama ini Nyarikan istri kedua Buat suami Tujuannya Biar dia merasa tenang Sudahlah Biar dia dengan istri kedua Ini kan berarti Sudah hilang cinta namanya Biar saya ini Sudah lagi Nggak capek masakin dia Sobat saya ini Nggak capek ditanya-tanya Mereka bilang Nanti dia dengan istri kedua Biar senang Akhirnya kayak pelarian Dari suaminya Nah untuk bila Ini bukan niat yang benar Dalam mencarikan istri kedua Untuk suaminya Nanti bakal nyesel dia Kalau niatnya adalah Tujuannya karena demikian Ya Kemudian Tetap Kalau memang sudah mantap Dirasa sudah siap Laksanakan kewajipan-kewajipannya Sebagai seorang suami Harus bisa berlaku Adil Bisa membagi waktu Membagi nafakah Dengan keduanya Begitu Kenapa sih Islam itu menentukan Namanya Ada bab Babul Qosam Babul Qosmi Ada bab namanya Bab Membagi rata Kalau istri kedua Pertama Bagian waktunya begini Bagian jatah nafkahnya Supaya-supaya Tidak ada kezoliman Tapi andaikan dari awal Dia sudah rela Saya ini Relak didatangi Seminggu sekali Atau sebulan sekali Sudah berarti dia sudah Sudah menggugurkan haknya Dari awal Untuk istri pertamanya Berarti tidak ada masalah Yang jelas sama-sama Komitmen Jangan sampai nanti Awalnya ngomong begini Nanti sudah berbeda lagi Ini kan masalah Jadi Intinya Landasi semuanya Niat karena Allah Kemudian Jangan hanya Membayangkan Hal-hal yang enaknya Karena segala sesuatu Pasti ada problemnya Kira-kira Persiapkan diri anda Ketika nanti ada problem Sudah siap Untuk menghadapinya Dan mencarikan solusinya Kita doakan Semoga anda Dan istri anda Dan semua Yang mendengarkan Diberikan Keharmonisan dalam rumah tangganya Keindahan di dunia Sampai kelak nanti Di surganya Allah SWT Allah SWT Baik Ustaz Terima kasih atas Jawabannya Semoga bisa Dipahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang sudah mengirimkan Pertanyaan Melalui WhatsApp Kita akan kembali Melanjutkan belajar kita Setelah jadwal nanti Untuk sahabat semua Pastikan tetap bersama kami Di Radio KU Inspirasi Spirit Hati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax